Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pembersah gara-gara truk mengerem mendadak tujuh kendaraan tabrakan beruntun di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Upaya evakuasi sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis. Sejumlah kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di jalan tol Jakarta Cikampek, kilometer 47 Karawang, Jawa Barat. Upaya penyelamatan sopir truk yang terjepit berjalan dramatis. Kecelakaan terjadi saat truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung melakukan rem secara mendadak. Kendaraan yang tepat di belakang langsung menabrak bagian belakang truk tersebut. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kecelakaan mengakibatkan alas ralo lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan. Kasus kecelakaan tujuh kendaraan beruntun dalam penyelidikan saat lantas Pores Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahudin melaporkan. Hasil otopsi memastikan Handi Saputra korban tabrakan di Nagrek, Bandung, masih hidup saat dibuang pelaku di sungai di Banyumas, Jawa Tengah. Korban tewas akibat saluran pernapasan dan paru-parunya, tersumbat air dan pasir. Polisi memburu pengendara mobil penabrak yang ciri-cirinya sudah diketahui. Hasil otopsi jasad Handi Saputra korban tabrakan di Nagrek, Jawa Barat, diketahui korban ternyata masih hidup saat dibuang pelaku di sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Remaja 18 tahun ini meninggal akibat saluran pernapasan dan paru-parunya tersumbat air dan pasir. Sedangkan Salsabila 14 tahun kekasihnya tewas di lokasi kejadian usai ditabrak mobil pelaku di Nagrek, Bandung akibat luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Kalau yang pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar waktu itu. Polisi telah mengetahui ciri-ciri tiga pengendara mobil yang menabrak dan membuang korban di sungai. Untuk pelakunya, kita masih melakukan penyelidikan. Masih melakukan penyelidikan secara intensif. Ciri-ciri sudah, intinya kita masih melakukan penyelidikan. Satunya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu, kita tetap melakukan penyelidikan. Menemukan petunjuk, alat bukti, dan bukti-bukti lainnya. Keluarga korban berharap pelaku penabrak yang membuang jasad korban segera ditangkap dan hukum seberat-beratnya. Saya dengan sangat memohon, dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu sudah ditabrak, dibuang lagi. Sakit hati saya. Sebagai orang tua, anaknya dibuang ke Kali. Peristiwa berawal 8 Desember saat Handi berboncengan sepeda motor dengan Salsabila kekasihnya, ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah berlawanan dari Bandung menuju ke Tasikmalaya. Kedua korban terpental, korban Salsabila bahkan jatuh ke kolong mobil pelaku. Tiga pria pengendara mobil turun dan membawa kedua korban ke mobil pelaku dengan dalih akan dibawa ke rumah sakit. Namun keluarga kehilangan jejak tidak mengetahui keberadaan korban. 11 Desember, jasad Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu, namun tanpa identitas. Setelah 10 hari pencarian, keluarga akhirnya memastikan kedua korban merupakan Handi dan Salsabila. Tim Liputan melaporkan. Gegara ilmu hitam seorang balita di Demak, Jawa Tengah tewas dibunuh penculik. Pelaku ternyata rekan bisnis ayah korban lantaran dendam diguna-guna ayah korban yang diduga memiliki ilmu hitam. Hoerul Anwar dan Nasirun, dua pelaku pembunuhan ini dibawa polisi untuk menunjukkan tempat pelaku membuang jasad balita, anak kandung Farid, teman bisnis mereka. Mayat balita ini ditemukan di semak beluka di pinggir jalan raya desa Sidoharjo, Demak, Jawa Tengah. Balita ini tewas akibat luka di leher setelah dianiaya di dalam mobil pelaku. Awalnya pelaku yang berjumlah empat orang menganiaya Farid Effendi, ayah kandung korban hingga pingsan, di rumah kontrakannya di jalan Sultan Hadi Wijaya, Demak, Jawa Tengah. Sejak dua minggu lalu, Farid warga Samarinda, Kalimantan Timur ini memboyong istri dan dua anaknya ke Demak, Jawa Tengah untuk menjalankan usaha bersama pelaku. Saat kejadian, warga sempat mendengar percekcokan dari rumah korban. Mentraan. Orang mana, Mbak, yang mentah? Tidak tahu juga, suaranya kan sebuah masing-masing. Berapa orang, Mbak? Kecilnya ya? Ada, tapi punya tempatnya main ke sini. Kecilnya udah boleh. Dua pelaku lain, Sayrofi alias Doyok, warga Morodemak dan Rifki Rosadi, 24 tahun, warga desa Purworejo, berhasil ditangkap polisi. Kepada petugas, pelaku mengaku menganiaya balita Farid hingga tewas, lantaran panik korban menangis istris. Saat itu korban dibawa pelaku ke mobilnya karena menangis istris saat melihat Farid tipu kulit pelaku. Saya itu enggak anu-anak, itu yang kuincar Faridnya. Kenapa kamuincar Farid, Mbak? Soalnya itu, dia itu supaya bikin masalah, kalau ngomong itu enggak sesuai yang apa diomongkan. Contoh masalah? Banyak-banyak. Hasil penyelidikan polisi, motif pelaku menganiaya korban lantaran dendam. Para pelaku menunggu belakang ini mereka sering sakit-sakitan, lantaran diguna-guna oleh Farid yang diduga memiliki ilmu hitam. Ilmu hitam. Jadi, merasa sakit hati karena dia sudah memberikan kontrakan untuk menginap. Selanjutnya juga diajak jalan-jalan untuk bersiarah. Kok malah keluarga daripada pelaku ini sakiti dengan menggunakan ilmu hitam. Empat pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya melaporkan. Aksi pencurian di sejumlah rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi terekam CCTV. Satu dari empat pelaku beraksi dengan menggunakan senjata api menggasak sejumlah barang pada dini hari. Kamera CCTV di rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini merekam aksi pencurian pada dini hari. Pelaku beraksi dengan menyusuri satu persatu rumah kontrakan menggasak sejumlah barang mulai dari handphone hingga uang tunai saat para korban tengah terdidur lelap. Dari rekaman terlihat, satu dari empat pelaku menenteng senjata api. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dengan menggunakan dua motor. Naunya saya dari CCTV. Ada CCTV-nya kebetulan di kontrakan ini. Oh, gitu. Terus kelihatin, ngecekin, suruh bapaknya ngecekin CCTV. Di sini ada dua orang sama teman saya. Posisinya tidur semua gitu? Posisinya tidur semua. Cuma, ini ada bawa senjata sama tas. Senjata tajam? Senjata pistol. Senjata pistol. Ya, pistol. Pistol laras pendek. Pengurus kontrakan menyebut aksi pencurian ini sudah dua kali terjadi dengan modus yang sama. Semua pintu dibukanya ya. Kiranya yang nggak ada kunci, dia masukin. Kalau nggak ada CCTV, ini nggak tahu. Dari CCTV itu. Dari CCTV. Apa namanya, masuk. Yang meriksa itu orang satu. Nah, yang tiga itu di depan. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Cikarang Utara. Berharap pelaku bisa segera ditangkap karena melimbulkan keresahan pada para penghuni kontrakan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, melaporkan. Pembersahawasi anak Anda saat bermain. Asik bermain dengan temannya. Seorang bocah tewas tertimpa pagar besi rumah tetangga. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun tak tertolong. Warga sawahan dalam Padang Timur, kota Padang, Sumatera Barat, dikejutkan dengan tewasnya bocah perempuan A, lima tahun. Korban tewas akibat tertimpa pagar besi tetangganya saat bermain bersama temannya. Yawa korban tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Tanpa pengawasan orang tua, korban bersama temannya memanjat dan mendorong pagar besi rumah kos tersebut hingga lepas dari realnya dan terjatuh menimpa korban. Apalagi main sama teman sebayanya, jadi tidak ada, tiba-tiba pagarnya jatuh bang gitu. Ketimpa sama pagar. Pagar ini didorong-dorong, kemudian si Akila ini di dalam, sedangkan temannya di luar. Didorong-dorong, kemudian karena terdorong-dorong, kunci pagar ini lepas. Lepas, kemudian pagar ini roboh. Roboh, setelah itu roboh, tertimpa si korban ini. Korban segera dimakamkan keluarga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Gara-gara mobilnya dirusak, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat mempidanakan kakak dan adik kandungnya saat pelaku dibawa mobil tahanan anak dan istri, istris. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.